Kamu perhatikan, orang-orang sukses di dunia ini punya kesamaan. Kesamaannya apa? Apakah semua orang bisa mempunyai kemampuan berbicara dengan baik di depan publik? Bisa, karena public speaking itu bukan bakat seperti halnya musik. Jadi salah kalau mengatakan bahwa menguasai public speaking itu karena ingin menjadi broadcaster. Bapak Tantowi Yahya Halo Sobat Esensi, baik lagi nih masih sama Bapak Tantowi Yahya. Kali ini kita mau sedikit tanya-tanya tentang public speaking. Nah Pak mau tanya, di era sekarang ini yang di sosial media kita berbicara itu dituntut harus hati-hati katanya. Harus dipikirkan matang-matang karena bisa dipotong, sebarluaskan akan menimbulkan arti yang lain gitu. Sebenarnya public speaking ini jadi salah satu skill penting juga nggak sih Pak buat kita di era sekarang? Public speaking itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh semua profesi. Jadi salah kalau mengatakan bahwa menguasai public speaking itu karena ingin menjadi broadcaster, ingin menjadi MC, ingin menjadi politisi. Enggak. Di semua bidang yang memerlukan proses peyakinan kepada orang lain itu dibutuhkan kemampuan berbicara, terutama berbicara di depan publik. Profesi apapun, orang tua pun wajib menguasai public speaking kalau dia ingin menciptakan satu komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Kebanyakan itu kan problem terjadi di dunia ini karena ketidakmampuan berinteraksi secara komunikatif sehingga terjadilah salah pengertian. Nah apalagi politik, politik itu kan gagasan sesungguhnya. Gagasan itu baru bisa dimengerti orang kalau bisa disampaikan dengan baik oleh si pelakunya. Saya tidak bisa membayangkan seorang yang mempunyai angan-angan menjadi seorang politisi, tapi tidak ingin memperbaiki kualitas atau kemampuan public speaking-nya. Tidak akan dapatkan hasil yang maksimal. Jadi sekali lagi, politik itu gagasan, pikiran, narasi yang harus disampaikan dengan baik. Nah penyampaian dengan baik ini itulah yang disebut dengan great public speaking. Apakah semua orang bisa mempunyai kemampuan berbicara dengan baik di depan publik? Bisa, karena public speaking itu bukan bakat seperti halnya musik. Tapi dia ilmu, ilmu pengetahuan. Karena dia ilmu, bisa dipelajari. Selama dia ingin belajar, insya Allah dia akan bisa. Nah ini penonton kita ini kan banyakkan generasi muda nih Pak, yang masih takut sama yang namanya public speaking. Ngomong di depan orang itu berat banget untuk generasi muda. Mungkin karena dia sehari-harinya berhubungan dengan sosial media yang tidak tetap langsung juga. Sebenarnya tipsnya gimana sih Pak di awal kita supaya berani dulu nih untuk public speaking? Pertama itu harus ada kemauan dulu gitu. Kemauan itu bisa disebabkan oleh kebutuhan atau bisa juga karena kesadaran. Kalau saya melihat lebih bagus dibangun dari kesadaran dulu. Harus ada kesadaran bahwa karir saya apapun itu akan sukses apabila ditopang oleh kemampuan public speaking. Kalau kamu perhatikan, orang-orang sukses di dunia ini punya kesamaan. Kesamaan apa? Mereka semuanya bisa berbicara di depan publik. Nah itu harus dijadikan semacam tujuan bahwa saya ingin sukses. Salah satu syarat untuk menjadi sukses itu adalah menguasai kemampuan public speaking. Nah itu kan kesadaran. Nah kalau kebutuhan itu ya dia butuh aja gitu loh karena dia tahu betul bahwa karirnya itu susah untuk moncer. Karena dia pendiam. Karena gagap dalam berbicara. Karena bicaranya tidak jelas. Jadi dia butuh untuk menguasai public speaking. Bagus juga. Bagus juga itu ada unsur kesadaran juga. Jadi apapun itu kalau menurut saya harus ada. Terutama generasi muda. Jarang ya orang bisa sukses kalau orang itu tidak bisa berbicara secara runut, runtun, jelas, efektif dan efisien. Untuk itulah public speaking itu dibutuhkan. Oke itu tadi Sobat SNC. Jadi kalau misalkan Sobat SNC ingin sukses pesan dari Bapak Tantuyah, ya asahlah skill public speaking. Karena itu akan berguna di semua profesi. Gak cuman politikus, gak cuman broadcaster, tapi di semua profesi gitu. Betul. Terima kasih banyak Sobat SNC. Terima kasih Sobat SNC. Jangan lupa like dan komen video kita yang lain. Follow juga sosial media kita. Ada di Instagram at SNC TV. Jangan lupa di follow. Dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.